Rebecca Kloper lakukan pemotretan dengan makeup natural, penampilan calon kakak Ipar Fuji jadi sorotan netizen. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Artis cantik Rebecca Kloper baru-baru ini melakukan sebuah pemotretan yang menjadi sorotan netizen. Menurut pantauan GRID.ID, pemotretan tersebut ternyata dilakukan sebagai bentuk promosi terhadap salah satu salon kecantikan. Sehingga tak heran nih Sobat GRID, alih-alih melakukan pemotretan menyeluruh, pemotretan Rebecca Kloper ini lebih mengutamakan area wajah saja. Para cantik wanita yang akrab di sapa BK ini terpampang nyata, sehingga menuai berbagai ujian dari netizen. Walau sudah cantik dari sananya nih Sobat GRID, pada pemotretan ini, penampilan Becca tampak lebih maksimal dengan gaya makeup yang natural lho. Tak hanya itu, calon kakak ipar Fujian ini juga tampil maksimal mengenakan dress dengan warna yang memikat. Hmm, penasaran gak sih ngeliat seperti apa penampilannya? Yuk, simak selengkapnya Sobat GRID! Potret menawan Rebecca Kloper ini tampak dibuka dalam akun Instagram at xfrakihu yang merupakan makeup artis dalam pemotretan kali ini. Lewat caption foto yang diunggah, sang mua menuliskan dengan lengkap sosok-sosok dibalik terciptanya potret menawan Becca kali ini. Seperti yang sudah grid.id singgung sebelumnya nih Sobat GRID, pemotretan kali ini lebih memajulkan bagian wajah Rebecca Kloper. Sehingga tak heran jika riasan wajah Rebecca Kloper mendapatkan perhatian paling besar. Nah, dipilih makeup natural dengan warna-warna pink pucat untuk riasan wajah Becca kali ini. Penggunaan warna yang lembut tersebut seakan dipilih untuk menciptakan tampilan wajah yang sangat alami. Sehingga pada bagian wajah nih Sobat GRID, bentuk alis dan bulu mata lentik Rebecca Kloper menjadi terlihat dengan lebih jelas. Namun, walau menggunakan makeup dengan warna yang pucat, penampilan Becca justru tidak terlihat aneh Sobat GRID. Hal tersebut dikarenakan penggunaan dress dengan warna yang menyala untuk memberikan pantulan warna pada bagian wajah. Lalu uniknya, rambut panjang Rebecca Kloper tampak disanggul berantakan, namun tetap tidak menutupi bagian wajah sama sekali. Kemudian, penampilan Rebecca Kloper kali ini semakin lengkap dengan penggunaan buku palsu yang mendukung penampilannya. Dalam kolom komentar nih Sobat GRID, berbagai komentar puji yang tak lupa diterikan oleh netizen. Nah Sobat GRID, itu dia potret Rebecca Kloper dalam pemotretan terbaru yang dilakukannya. Gimana nih penampilannya? Cantik dan menawan banget ya! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.